Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan atau Zulhas beserta jajaran pengurus DPW dan DPD PAN menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta sore ini. Zulhas dan rombongan PAN tiba di Istana Negara sekitar pukul 3 sore. Saat ditanya terkait tujuan bertemu Jokowi, Zulhas membantah pertemuan itu untuk membahas kursi kabinet di pemerintahan selanjutnya, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka. Zulhas menyampaikan pertemuan pengurus PAN dengan Jokowi ingin bersilaturahmi dan juga berfoto bersama di Istana Negara. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan jurnalis BTV, Isan Ali dan juru kamera rangga samudera dari Istana Negara. Selamat sore, Isan. Apa hasil pertemuan dari Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan? Selamat sore, Wilson dan Pemirsa BTV. Betul sekali, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN Zulkifri Hasan, beserta dengan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia. Total ada 38, baik Ketua maupun Sekretaris DPW PAN Indonesia, menemui Presiden Jokowi Dodo pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertemuan telah usai, sekitar 20 menit yang lalu itu artinya pertemuan digelar selama 30 menit. Dan tadi, Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ucapan terima kasih atas sekaligus silaturahmi kepada Presiden Jokowi Dodo. Dan tadi, Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara pengurus DPW PAN se-Indonesia dengan Jokowi tidak membahas politik praktis, termasuk terkait membahas posisi kursi Menteri Kabinet di pemerintahan selanjutnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi, Zulkifri Hasan membantah pertemuan itu membahas terkait dengan politik praktis utamanya, terkait posisi PAN jumlah kursi di pemerintahan selanjutnya. Tadi Zulkifri Hasan menyampaikan bahwa pertemuan hanya berupa makan bakso bersama, bersama dengan Jokowi Dodo, sekaligus juga foto satu persatu. Artinya, foto satu persatu ini seluruh DPW PAN se-Indonesia ini berkesempatan satu persatu berfoto dengan Presiden Jokowi Dodo. Dan Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan juga menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi dikarenakan menyempatkan untuk menemui seluruh DPW PAN se-Indonesia. Dikarenakan seharusnya Presiden Jokowi ini berkegiatan di Istana Bogor, Jawa Barat. Namun, demi menemui seluruh kader DPW PAN se-Indonesia, Presiden Jokowi menyempatkan untuk ke Istana Negara Jakarta. Dan setidaknya tadi pertemuan berlangsung selama 30 menit. Selain itu juga, tadi awak media sebenarnya ingin menanyakan lebih lanjut apakah memang hanya makan bakso bersama dan foto-foto bersama, namun Zulhas menegaskan bahwa pertemuan ini memang murni. Hanya makan bakso bersama dan ucapan terima kasih, disertai kesempatan bahwa akhirnya DPW PAN se-Indonesia bisa berkesempatan langsung menemui Presiden Jokowi Dodo. Yang kita tahu bahwa PAN ini juga merupakan satu koalisi dengan pemerintahan Jokowi saat ini dan juga satu koalisi di pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan pertemuan ini kita ketemu bersama di selah-selah terkait acara rakpat koordinasi PAN se-Indonesia terkait pemenangan pilkada serentak yang nantinya akan digelar November 2024. Jadi pertemuan ini selama 30 menit antara Ketua Umum Partai Amartas Nasional Zulke Flihasan beserta 38 jajaran DPW PAN se-Indonesia dengan Presiden Jokowi murni. Hanya makan sore, yakni makan bakso bersama, sekaligus ajang foto bersama, sekaligus kesempatan perdana bahwa DPW PAN se-Indonesia bisa bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Wilson. Baik, Isan sedikit saja. Adakah tadi disinggung juga mengenai siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta dan juga Jawa Barat oleh Partai PAN? Terkait politik praktis tadi sayangnya dari Ketua Umum Partai Amartas Nasional tidak ingin membahas pertanyaan wartawan terkait misalnya tadi pengusungan Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat untuk nanti Pilkada Serentak pada November 2024. Ketua Umum PAN Zulhas hanya menyampaikan bahwa ini pertemuan hanya murni untuk membahas, untuk murni hanya untuk foto-foto bersama dengan Presiden Jokowi sekaligus makan sore bersama yakni menunya Bakso. Karena kita ketua bersama, tadi pertemuannya digelar tertutup dan sayangnya awak media Istana Kepresidenan hanya diperbolehkan untuk memantau dari luar halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi tidak diperkenankan untuk meliput langsung pertemuan antara Ketua Umum Zulkif Flihasan PAN bersama dengan Presiden Jokowi Dodo. Baik, terima kasih atas informasinya Isan Ali dan juga Juru Kamera Rangga Samudera dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih.